Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tidak lupa rasa terima kasih saya Buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport Selalu mendukung channel-channel kangtro Sehingga bisa berkembang seperti saat ini Pada kesempatan kali ini Kita buka-bukaan saja tentang konsep meditasi Bagaimana caranya agar meditasi membuahkan hasil Jadi tidak sia-sia kita itu menjalankan meditasi itu tidak sia-sia Kita pakai konsep yang simpel saja Agar mudah dipahami Agar mudah diresapi Dan mudah dijalankan Karena dari sekian banyak Yang masuk pertanyaan kepada saya Itu masih bingung Tentang konsep meditasi Dan mengatakan kalau meditasinya itu Kurang ada hasilnya Nah ini kita bahas dengan Bahasa Yang simpel saja Tidak usah bahasa ribet-ribet Tidak usah terlalu banyak teori Tidak usah terlalu banyak konsep Tetapi bagaimana Di saat panjenengan mendengarkan Penjabaran ini Nanti meditasi sampean bisa membuahkan hasil Pada diri panjenengan semuanya Tapi jangan lupa kopinya Sebenarnya apa sih meditasi itu? Kenapa? Orang juga harus Melakukan meditasi Itu jenengan harus paham dulu Sebelum sampean melakukan Itu harus paham dulu Dipahami Jangan asal mencari konsepnya Karena banyak konsep meditasi ini Pertebaran di Youtube Di media sosial itu banyak Ada yang terarah Ada yang tidak punya arah Ada yang membuahkan hasil Ada juga yang justru Membingungkan banyak orang Meditasi adalah sebuah kepasrahan Dimana di saat kita berserah Di saat kita berserah Di saat kita tenang Di saat kita diam Kita bisa menemukan Kita bisa menemukan Titik terang dalam diri kita sendiri Jadi sebenarnya meditasi itu lebih Lebih cenderung kembali kembali ke diri sendiri Lebih cenderung kembali ke diri sendiri Kajian Kajian Urayan Bercermin Membaca Diri sendiri Makanya puncaknya adalah kesadaran diri Dan juga menemukan jati diri dan diri kita yang sejati Itu sebenarnya adalah konsep meditasi Meditasi Semedi Suwung Nyepi Nepi Itu sama Hanya penyebutannya aja yang beda Konsepnya sama Konsepnya adalah Menggali Diri sendiri Karena apa? Di saat panjeningan semuanya mampu mengkaji dirimu Berarti kamu mampu mengkaji alam Karena alam itu adalah dirimu Dirimu adalah alam Manusia tercipta dari alam semesta Maka di saat kita mampu Menyelusuri Mengkaji Mengkaji apa yang ada dalam diri kita Unsur-unsur yang ada dalam diri kita Ya berarti kita mampu Menyelusuri alam semesta Ada yang koep Ada yang nyata Makanya manusia itu bisa dibilang koep Dan juga nyata Terima kasih Terima kasih buat semuanya Sudah dibantu Like-nya Share-nya Malam ini saya masih di Tabanan Bali Bersama teman-teman di sini Saya tidak Melakukan pembelajaran Pengobatan atau Pengobatan atau apa Saya memang Buat teman-teman semuanya yang mau hadir Monggo silahkan Gratis Tidak ada maharnya Yang penting mau datang saja Ketik saja di map Surya Nusantara Kediri Sampai ke tempat Tekak Tron Ini memang perjalanan saya Maka saya sempatkan Buat pangsa Ini banyak yang bertanya Tentang meditasi Perjalanan dalam meditasi itu Dimana di saat Sampaian Suwung Atau menenangkan diri Terus itu Sampaian masukkan isi Nah isi dari suwungmu itu apa Berarti tujuan dari Kamu melakukan Meditasi itu apa Jadi kalau tidak punya tujuan Tidak usah meditasi Bingung nanti sedangkan Kalau tidak punya tujuan meditasi Itu bingung Apalagi tujuannya tidak jelas Malah semakin kebingungan Terus hanya terbawa Katanya-katanya Susah itu nanti Meditasi adalah renungan Di saat sampai diam Sampai suwung Isinya adalah tujuan Pancengan melakukan meditasi Contoh Usahanya sepi Kesehatannya tidak bagus Rezekinya lagi seret Nah itu tujuan Titik fokus jenengan disitu Saat meditasi itu Berarti Di saat sampan sudah tenang Nah ini sampan bawah Titik fokus sampan ini Loh kenapa dagang saya sepi Kenapa bisnis saya ini Nah ini dikaji dalam diam itu Dalam renungan jenengan itu Sampai kaji Biar nanti sampan dapat pencerahan Atau petunjuk di saat Sampai melakukan meditasi ini Itu sebenarnya Meditasi itu untuk itu Bukan meditasi terus Menghidupkan cakram Kebyatinan Tenaga di alam Yang konsep Thomas Saya ingin kalau mengikuti itu terus Tidak ada ujungnya Tidak ada meditasi Buka cakra Apa cakra kita tertutup Tidak ada Siapa yang nutup cakra kita Meditasi buka tenaga dalam Apa sampan bunda punya tenaga dalam Nyatanya bisa ngangkat gelas Itu sampan harus Mahami di situ Jadilah spiritual yang Paham Kalau tidak paham Nanti sampan diumpampingkan oleh Spiritual-spiritual lainnya itu Konsep itu dibuat Karena ada sesuatu yang ingin Didapatkan Tampai harus paham di situ Sebenarnya simpel Kayak meditasi ini Kalau dibuat ribet Jadi ribet Dibuat ada tahapannya Jadi ada tahapannya Dibuat konsepnya Bulak-balik Jadi Kalau dibuat simpel Ya simpel Nah itu tergantung Maksud dan tujuan Dari si pembuatnya ini Bisa karena ekonomi Biar ada maharnya Atau biar gimana Itu urusannya yang Buat itu tadi Spiritual itu tidak ribet Yang ribet itu Di saat spiritual Dijasikan konsep Untuk memperoleh Perekonomian Jadinya ribet Ilmu aja nanti Ada tahapannya Ada kelasnya Tahap satu Tahap dua Tahap tiga Pertahap nanti Ada maharnya Ribet Yang untung Siapa Yang dua tahap Bukan senengah Itu sampan Harus pahami itu Itulah gunanya Kesadaran diri Di saat ada sesuatu Kita langsung tanggap Kok seperti ini Di saat belajar Sekian lama Tidak ada perubahan Tidak usah belajar Tidak ada perubahan Kok terus belajar Dia lucu nanti Dikasih ilmu Dikasih tirakat Dikasih mantra Tapi kok Tidak bisa dibuktikan Tidak usah belajar Tidak bisa dibuktikan Nunggu kalau kepepet Kepepetnya kapan Itu sampan Harus sadarnya disitu Kalau belajar Spiritual Spiritual itu Sudah kita kerjakan Setiap hari Kita itu hanya Gimana kita Memperbaiki Laku spiritual kita Setiap hari Bukan belajar spiritual Kita sudah melakukan Spiritual Semua orang itu Ahli spiritual Cuma terkadang Ada yang spiritualnya Kurang Sempurna Makanya bagaimana Kita Memperdalam Spiritual Agar bisa Merubah Perjalanan hidup Kita menjadi Bagus Tidak baik Bagus Karena baik dan bagus Itu beda Itu harus Sampan kaji Nah dari Saat Sampean Tenang Sampean Diam Sampan Melakukan Kajian Diri Ya tentu Otomatis Disitu Sampan nanti Akan mengenal Dirimu Ragamu Dari apa Unsurnya Oh Yang jadi Raga itu Dari Air Dan tanah Jiwa Rohnya Itu dari apa Karena goib katanya Wow berarti Dari angin Dan api Angin Dan api Menjadi Sebuah nur Kalau dicampur Makanya Goib Kan gitu Kalau mati Berarti Yang raga Dikubur Di tanah Rohnya ini Akan kembali Menjadi apa Menjadi Angin Dan Api Nur Itulah Yang akan Masuk Teraga Baru Di saat Nur Itu Di saat Roh Kita Itu Mempunyai Sebuah Pengetahuan Pengetahuan Kita Akhirnya Dimanfaatkan Untuk Orang Lain Memberi Kemanfaatan Nah disitu Akan menjadi Sejarah Untuk Diri Jenengah Nah disitu Sampan akan Lebih mudah Masuk Makanya Yang dinilai Dalam Kehidupan Kita Itu Itu Adalah Laku Spiritual Kita Wujudnya Apa Budi Bekerti Tata Krama Walah Saseh Sebenarnya Disitu Sama Bukti Cangkra Sampan Terbuka Itu Dari Perilaku Jenengan Yang Membuktikan Bukti Keyakinan Atas Agama Jenengan Itu Wujudnya Perilaku Jenengan Dukti Dari Meditasi Jenengan Ya perilaku Jenengan Mau Punya Agama Mau Ahli Meditasi Mau Spirituanya Tingkat Dewa Kalau Perilaku Itu Enggak Baik Tetap Orang Itu Menyebut Kita Tetap Bajingan Tetap Itu Enggak Rubah Ada Yang Nyebut Asul Ada Nyebut Inilah Itulah Ya Karena Perilaku Kita Punya Agama Enggak Tau Diri Ya Tetap Nyebut Kalau Jadi Orang Baik Itu Mudah Bagus Yang Susah Karena Baik Itu Belum Tentu Bagus Kalau Bagus Pasti Baik Kalau Ingin Mendalami Keilmuan Saya Lebih Baik Datang Ketempat Saya Karena Di Youtube Tidak Mungkin Saya Detailkan Itu Tidak Mungkin Ilmu Ilmu Nanti Detailkan Beneran Kalau Disalah Gunakan Gimana Yang Salah Saya Lihat Makanya Meditasi Kalau Belajar Tempat Saya Meditasi Itu Tukup Diam Tenang Mikir Berpikir Tentang Apa Terutang Dirimu Tentang Hidup Tentang Tujuan Kamu Kamu Pengen Apa Itu Dikaji Dalam Meditasi Biar Dapat Pencerahan Kesaktian Itu Tingkatnya Masih Bawah Paling Atas Itu Adalah Pencerahan Orang Sakti Itu Masih Kalah Dengan Orang Yang Tercerahkan Bisa Ngelihat Goep Ngelihat Ini Ngelihat Ratukidul Ngelihat Inilah Ngelihat Itu Ngelihat Itu Suruh Buktikan Tidak Bisa Goep Buktikan Makanya Kalau Goep Tidak 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 Namanya Goep Untuk Namanya Goep Tidak 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 Sesuatu Tidak 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 Untuk Pembelajaran Itu Terus Belajarnya Apa Enggak Terlihat Lebih Baik Kita Belajar Bagaimana Tata Cara Kita Memperbaiki Perjalanan Hidup Kita Dengan Apa Meditasi Dengan Merenung Dengan Mengkaji Dengan Membaca Yang Selama Ini Kita Sudah Lakukan Mana Yang Kurang Baik Mana Yang Perlu Diperbaik Seperti Itu Seharusnya Dalam Meditasi Itu Makanya Diam Tenang Membaca Diam Tenang Berpikir Diam Tenang Merenung Itu Sebenarnya Konsep Meditasi Yang Sebenarnya Tekniknya Kang Terserah Jenengan Mau Duduk Silah Gini Ya Boleh Mau Sambil Tiduran Boleh Dengar Musik Ya Boleh Ngopi Ya Boleh Jalan Boleh Enggak Harus Harus Ada Pembimbingnya Kalau Sampan Pengen Mikir Harus Dibimbing Kapan Mandirinya Sampan Untuk Mengkaji Dirimu Sendiri Harus Dibimbing Orang Ayo Lucu Orang Yang Bimbing Itu Belum Tentu Bisa Mengkaji Dirinya Ini Kalau Kita Mau Yang Serius Yang Jujur Jujuran Tidak Terbeban Teknik Tidak Terbeban Cara Tidak Terbeban Gimana Gimana Kita Kembalikan Kemurnian Meditasi Itu Sebenarnya Karena Meditasi Itu Renungan Makanya Manfaatnya Sangat Banyak Untuk Perjalanan Hidup Kita Kalau Meditasi Tidak Ada Manfaatnya Berarti Sampan Tidak Punya Tujuan Dalam Meditasi Meditasi Pengen Lihat Goib Sampai Mati Sampan Jelas Goib Sampan Cari Sampan Pengen Lihat Anu Angin Coba Sampan Pakai Mantra Apa Pakai Pirakat Apa Sampan Lihat Angin Bisa Sampan Tanya Aja Spiritual Yang Katanya Melihat Goib Hantu Ini Itu Bener Ngelihat Beneran Atau Biar Dianggap Orang Sakti Tanya Jangan Tanya Saya Karena Saya Tidak Bisa Orang Datang Ketempat Saya Itu Kalau Mau Belajar Goib Tak Suruh Belajar Sama Orang Gila Karena Orang Gila Itu Ahli Goib Buktinya Ada Di jalan Dia Senyum Sendiri Ngobrol Sendiri Tertawa Tawa Sendiri Karena Ada Temennya Goib Makanya Kalau Sampan Pengen Seperti Itu Belajar Sama Orang Ahlinya Seperti Itu Jangan Orang Waras Ngakunya Itu Nanti Sampan Paling Kena Mahar Tidak 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 Percaya Terserah Yang Penting Saya Membagikan Cerahan Karena Saya Juga Belajar Dari Perjalanan Spiritual Saya Dari Dulu Keluar Masuk Tan Angker Tempat Angker Tirakat Inilah Hamalan Inilah Itulah Tidak Gak Pernah Saya Lihat Goib Goib Yang Katanya Orang Di Pohon Ada Ini Ada Itu Energi Inilah Itulah Kalau Bagi Saya Ngomong Kosong Kalau Energi Itu Alam Semesta Banyak Dimana Mana Ada Energi Batu Itu Ada Energinya Karena Apa Dari Alam Energi Ini Mau Sampan Sebut Hari Mau Jadi Hari Mau Mau Sampan Sebut Ular Jadi Ular Sampan Sebut Ratu Kidul Jadi Ratu Kidul Ratu Lor Ratu Ratu Kulon Ya Ratu Kulon Nah Itu Tinggal Kita Yang Nyebut Ini Serius Saya Ngomong Tapi Dipercaya Monggo Nggak Dipercaya Nggak 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 Berbagi Jadi Meditasi Itu Dimana Sampan Diam Mencari Tempat Yang Sepi Yang Tenang Terus Disitu Sampan Mengkaji Tentang Diri Jenengah Terus Itu Sampan Membaca Diri Panjenengah Yang Yang Perlu Diperbaiki Yang Sudah Baik Diteruskan Terus Disitu Sampan Akan Timbul Namanya Kesadaran Diri Sadar Kalau Sampan Itu Ciptaan Tuhan Sadar Kalau Di seluruh Alam Semesta Ini Juga Ciptaan Tuhan Kalau Sama-sama Ciptaannya Buat Apa Kita Membedakan Buat Apa Sampan Mencelah Orang Lain Itu Juga Ciptaan Tuhan Mencelah Orang Itu Sama Saja Mencelah Diri Sendiri Karena Kita Juga Orang Mencelah Hewan Juga Sama Saja Mencelah Tuhan Kita Karena Hewan Itu Juga Ciptaan Tuhan Mencelah Tumbuhan Sama Saja Kita Mencelah Tuhan Kita Karena Itu Juga Ciptaan Tuhan Bahkan Lebih Dulu Daripada Manusia Seharusnya Kita Menghargai Bukan Mencelah Mereka Semuanya Punya Tugas Masing-masing Apa Saling Menghidupi Saling Melengkapi Kita Itu Tidak Ada Pohon Tidak Bisa Makan Sayur Tidak Ada Hewan Tidak Bisa Makan Daging Kita Bersyukur Ada Mereka Manusia Tidak Bisa Hidup Sendiri Manusia Tidak Ada Sayur Saya Bingung Tidak Ada Beras Saya Bingung Beras Mahal Saya Bingung Makanya Kita Sering Menganggap Diri Kita Makhluk Paling Sempurna Padahal Kesempurnaan Kita Karena Ditutupi Mereka Di Sekeliling Kita Kalau Mereka Tidak Ada Kita Makhluk Paling Lemah Sering Sambat Sering Ngeluh Dikit Dikit Minta Itu Kita Itulah Meditasi Dimana Kita Bisa Merenungi Diri Kita Kita Bisa Merenungi Alam Semesta Kita Alam Semesta Aku Adalah Kamu Kamu Adalah Aku Kita Adalah Alam Alam Adalah Kita Itulah Manunggaleng Kau Logusti Ilmu Ketuhan Kamu Mau Mencelah Siapa Kamu Mau Menghina Siapa Kamu Mau Membedakan Apanya Kita Semua Itu Ciptaan Tuhan Semesta Kalau Kamu Merasa Paling Baik Sendiri Apa Kamu Bisa Hidup Sendiri Tidak Bisa Kamu Menganggap Paling Sempurna Sendiri Tidak Ada Beras Susah Sampai Nah Itu Perenungan Namanya Meditasi Itu Disitu Orang Orang Hebat Terdahulu Dengan Meditasinya Bisa Menciptakan Sejarah Dalam Hidupnya Semua Orang Orang Besar Itu Dari Dari Kajiannya Dia Bisa Merubah Hidup Seperti Karena Hidup Itu Pilihan Sampai Mau Berubah Terserah Tidak Terserah Yang Bisa Merubah Nasib Mu Adalah Dirimu Sendiri Sampai Mau Masrahkan Kepada Siapa Kalau Tidak Ada Yang Bisa Merubah Hidup Mu Nasib Mu Kecuali Dirimu Sendiri Mau Sampai Pasrahkan Ke Tuhan Ini Firmannya Tidak Ada Yang Bisa Merubah Nasib Kecuali Dirimu Sendiri Harusnya Sadar Itu Kalau Pengen Berubah Yayo Motivasi Dirimu Bangkitkan Dirimu Oh Hidupku Tidak Enak Sadar Ano Ikuti Line Banyu Tai Bangkai Suatu Yang Ikuti Aliran Air Itu Hanya Tai Atau Bangkai Kalau Ikan Saja Melawan Arus Untuk Memperoleh Kehidupan Yang Bagus Untuk Memperoleh Makanan Yang Enak Melawan Arus Kalau Sampai Ngikuti Berarti Sampai Lihat Aja Di Air Itu Yang Ikuti Arus Air Itu Apa Itulah Spirit Semua Yang Hadir 137 Mohon Maaf Lahir Dan Batin Semuanya Tambah Sehat Dibukakan Seluruh Pintu Rezekinya Dibukakan Keberkahan Dari Alam Semesta Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Susah Cepat Keluar Dari Kesusahannya Yang Keluarganya Lagi Bermasalah Rukun Kembali Yang Pasangannya Lagi Pergi Kembali Bersama Jenengan Yang Belum Punya Keturunan Cepat Punya Keturunan Yang Punya Cita-cita Dan Keinginan Dikabulkan Disaksikan Oleh Alam Semesta Dari Saya Terima Kasih Saya Hanya Manusia Biasa Sama Seperti Jenengan Semuanya Tanpa Jenengan Saya Kantor Ini Bukan Siapa Siapa Salam Cerdas Salam Rahayu Sakung Dumade Keturunan Terima kasih.